Halo, Resipega mau bikin donat pake tofu Akan ada 2 resep disini Yang satunya blesteran tofu dan kentang Satunya lagi 100% tofu Suka yang mana? Silahkan dicoba dua-duanya ya Yang pertama kita akan lihat cara bikin donat Yang tofunya hanya 50% Dan selanjutnya donat yang 100% menggunakan tofu Dua-duanya sama simple 3 ingredients saja Tapi ada tambahan gula dan butter Yang bisa di-skip kalo gak mau Halo semuanya, Assalamualaikum Kali ini Resipega mau share tentang resep donat yang praktis Pake tofu dan kentang Kenapa? Karena kita punya leftover Kita punya sisa tofu dan kentang Oke, bahannya simple aja Kentang ya Kurang sih ini Jadi aku masak lagi Terus ada tofu Tofunya tuh yang halus banget ya Ini tuh sebenernya jarang kita makan Sonomama Terus bahan-bahan ini Itu buat bikin hot cake mixnya Jadi di Jepang tuh sering banget Yang namanya masak bikin jajanan Itu pake hot cake mix Jadi itu tuh udah ada baking powdernya Udah ada gulanya Udah ada garamnya Atau mungkin tepung Selain tepung terigu gitu ya Dan itu praktis banget Tinggal dikasih air sama telur Udah bisa jadi pancake yang enak Nah, tapi karena kita gak pernah beli itu Kita bikin sendiri Dengan cara mencampurkan bahan-bahan Empat bahan ini tadi Gula, garam, tepung terigu Sama baking powder Ini gampang banget Gak pake pengawat Gak pake bahan tambahan apapun Nah, kalau udah siap hot cake mixnya Yuk kita bikin Rebus dan kupas kentang Lalu haluskan It smell good Si kentang dihancurin pake food processor Dicampur sama butter cair Kalau kentangnya pengen halus banget Pake food processor Tapi kalau enggak Kik Hancurin secara manual aja Pake garpu atau ulekan tadi Teksturnya tuh kayak mesh potnya tuh gitu ya Oke, let's mix Oke Oke, you mix Mix it Kentang yang sudah halus tadi Campurkan dengan tofu Dan diaduk secara merata Jadi kita dapetin Kadar airnya tuh dari Kentang dan tofu nya ya Selanjutnya Tinggal tambahkan hot cake mixnya Kedalam campuran kentang dan tofu Ingat ya Sebelum dimasukkan ke bahan basah Semua bahan kering Harus tercampur secara merata dulu Dan Adonnya Cukup seperti ini Oke, kalau udah Bisa dipulung adonannya Ini silahkan dibentuk Bulet-bulet Atau Bolong tengahnya Nih Yang tengahnya Bisa mungkin pake sumpit Terus diputer-puter gitu Tengah setelah Ntar tuh jadinya kayak gini Gak Teksturnya lembut Enak Dan ada manisnya pastinya Taraaa Dengan topping yang Ala donat kampung Deiso Ini semua pasti all favorit ya Kalau aku sendiri Biasanya Kalau beli tofu donat Itu Milihnya yang rasa ini Kinako Kinako itu adalah Bubuk kedelai Di Indonesia tuh kayak yang dipake Di ketan putih gitu Hmm Lembut Bisa diliat ya Teksturnya Oke banget Jangan beranjak dulu Karena setelah ini Akan ada resep yang kedua Yaitu donat yang menggunakan Tofu saja Nah Itu tadi kan Donatnya masih Setengah kentang Dan setengah Dan setengah tofu ya Jadi Sebenernya Bisa disebut Donat kentang juga Nah kali ini Aku akan Bikin Pakai resep Yang Pakai tofu aja Dan Bedanya Dengan yang sebelumnya Kalau sebelumnya tuh Kita pake tepung Yang Udah Instant Bisa beli instant Cuma bedanya Aku bikin sendiri ya Ibaratnya tuh Itu tepung tuh Udah Jaminan jadi gitu Tapi kali ini Kita akan Pake Tepung yang masih Pure Yaitu tepung Untuk roti Jadi tepung protein Tinggi Kalau di Indonesia itu Tepung chakra Bukannya segitiga Atau bukan yang Kunci biru ya Selama ini Pengalaman aku Bikin donat tuh Emang selalu Pake yang Tepung protein tinggi Jadi Pas nemu Resep ini Dan Meraktekin Eh beneran Enak Dan Teksturnya itu Kalau kita pake tofu 100% Maksudnya Gak pake kentang Atau apa Emang agak beda sih Dengan donat biasanya Kalau digoreng itu Tekstur tepinya itu Seperti Tahu goreng Jadi lebih crispy Cita rasanya Lebih beda Gak kayak Donat beneran Emang Tapi Enak Dan Preferensi Yang pasti Tinggi proteinnya Yuk langsung aja Kita bikin Tofu Ini aku pake tofu Yang biasa Yang sangat Empuk Jadi silk tofu Gitu ya Terus ada Kyurikiko Tepung protein tinggi Nah ini disini ada Terjemahan inggrisnya Mana ya Floor for bread Atau panyo ini Ini kalau di jepang Kanjinya kayak gini Gula Sama butter Sama butter Butter ini Opsional aja sih Kita udah pasti Pake fat ya Itu bisa pake Minyak Atau Mentega Sama aja Oke Sekarang kita lanjutkan Bikin donatnya Takar semua bahan kering Yaitu Tepung protein tinggi Gula Dan baking powder Kemudian aduk Secara merata Kita campur merata Nah yang menarik Dari Donat ini adalah Kadar tofu Dan tepung protein tinggi Yang hampir sama Banyaknya ya Jadi Tofunya sekitar 150 gram Dan Tepungnya Sekitar 170 gram Disini Aku bikin Dua kali resep Gak usah ditambah air Atau cairan lainnya Boleh pake tangan Boleh pake sarung tangan Tapi kalo pake tangan Jangan lupa Aksesorisnya dilepas dulu Awal mengadon Pasti bakal nempel banget Tapi lama-lama Bakalan kalis kok guys Tipsnya sama Seperti di resep-resep roti Yang sebelumnya Pake scraper Untuk membantu Mengumpulkan adonan Olesi tangan Saat membentuk donat Dan gunakan sumpit Untuk melubanginya Untuk 340 gram Tepung protein tinggi Kira-kira hasilnya 12 donat ya Setiap donatnya Sekitar 70 gram Hmm Aromanya tuh Tofu banget guys Ya Saatnya menggoreng Pastikan minyaknya Sudah panas Sekitar 180 derajat Sebelum menggoreng Dan gunakan Minyak baru ya Dan satu fakta Yang perlu kita catat adalah Kempe dan tahu itu Bahan dari kedala itu Vitamin Knya Lebih tinggi Ketika kita goreng So Jangan khawatir Makan tahu goreng Tempe goreng Karena emang itu Yang lebih bagus Donat tofu Sehat Hasilnya Kira-kira Kayak gini Ini enam yang kanan Adalah gorengan pertama Dengan api gede Tapi cepat Ngangkatnya Dan yang kiri ini Gorengan kedua Dia lebih lama Di dalam Minyak Nah Ternyata Hasilnya Gak agak bagus ya Dia agak retak-retak Gini Mungkin karena tekstur tofu Yang sangat halus Dan lembut Yang lama-lama Bisa hancur Kalau kita goreng Kelamaan Tapi jangan khawatir Kita akan Tutupi Semua kekurangan ini Dengan topping Yang doa-doa Ini teksturnya Hmm Kayak tahu kan ya Oke Donut tofu kita Udah jadi Iya Jadi pinggirnya Kik crispy Kayak Tahu goreng gitu Jadi bisa dibilang Donut kita ini Gisinya tinggi ya Dan Dia tuh gak pake telur Jadi Kalau misalnya Kita bekerja Dengan anak-anak Itu safe Aman Cenderung aman Mereka bisa bantu kita Tanpa kawat Kalau kita itu Kena bakteri Salmonella Atau Hal-hal lain Yang kita takutkan Dari bahan mentah Gitu Alhamdulillah Masak-masak Donut tofu kita Udah selesai Ini bagian Bikin topping Sebetulnya bonus aja Cara bikin Topping yang paling sederhana Yaitu Dengan coklat Dicairkan Kemudian Diberi Chocolate sprinkles Atau Misis Atasnya Oke Thanks for watching Don't forget to subscribe Like Comment Dan Sampai jumpa di resep berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.